Norwegian Egghound adalah anjing pasak kuno Norwegia yang banyak digunakan dalam berburu mus, rusa, beruang, roinder, singa gunung, dan kelinci. Mereka telah tuntuk maca dan berburu. Egghound sangat dihargai karena semangat permainan dan efisiensinya yang mampu bekerja di daratan dan di air. Selamat datang di channel saya. Norwegian Egghound adalah salah satu ras anjing tertua di dunia. Ini dibuktikan dengan catatan yang menunjukkan bahwa Norwegian Egghound muncul pada 5000 tahun sebelum masehi. Orang arkeolog telah menemukan kerangka yang menyerupai Norwegian Egghound pada situs yang sama di mana mereka menemukan sisa-sisa dan senjata bangsa Viking. Nama mereka adalah sebuah kesalahan. Secara teknis, orang Amerika seharusnya menyebut anjing ini Moosehound. Nama asli Norwegian Egghound adalah Norse Elkhound, di mana Elkhound disebutkan menjadi Moosedog. Namanya menyebabkan kebingungan karena orang Eropa menyebut Moose sebagai Elek atau rusa. Tapi di Amerika, Moose dan Elkh adalah tua hewan yang berbeda. Karena keperluan akan anjing yang tangguh untuk berburu binatang besar, seperti rusa dan buang. Bangsa Viking kemudian menyeleksi anjing yang bisa menjadi pemburu terbaik. Bisa bertahan hidup dalam kondisian keras dan medan yang keras di wilayah tersebut. Proses seleksi ini menghasilkan seekor anjing yang kompak dan berotot dengan stamina yang mengesankan. Norwegian Egghound adalah pekerja yang independen. Para pemburu sangat menaruh kepercayaan kepada Norwegian Egghound. Anjing-anjing ini dibicarakan untuk melancat rusa secara mandiri. Ketika seekor Egghound Norwegia menemukan seekor rusa, ia tidak akan melepas mandangannya dari hewan itu. Kemudian melompat-lompat, maju dan mundur, menggonggong dengan keras untuk memberitahu kepada pemburu di mana ia berada. Setelah melakukan pekerja hari ini ribuan tahun, Norwegian Egghound secara konsisten dilahirkan dengan semangat yang independen. Norwegian Egghound adalah anjing serba guna. Mereka dapat digunakan berbagai keperluan, berburu-buru hingga singa bulu, membantu menjaga tangkapan tuannya, merawat ternak sepanjang hari, menjaga ternak dari predator dan pencuri, juga digunakan sebagai anjing pelayanan yang baik untuk para penyandang cacat. Selain itu, kemampuan pacakan mereka juga bisa membuat mereka sangat cocok untuk tim pencarian dan penyelamatan, atau SAR. Norwegian Egghound memiliki bulu tahan cuaca yang tebal, berfungsi untuk melindungi anjing ini dari iklim skandinavia yang keras, dan melindungi dari gigitan para predator. Bulu biasanya terlihat dalam warna hitam, abu-abu, atau putih. Bulunya padat, dan meskipun mudah dipelarang secara musliman, dengan perawatan laturingan namun membutuhkan mandi yang jarang. Meskipun tidak dikenal karena kecerdasannya, anjing ras ini bersifat naluliah, dan akan mengikuti mata dan hidungnya ketika dia memimpin. Norwegian Egghound memiliki tingkat energi yang tinggi, dan membutuhkan ruang terbuka yang besar untuk berolahraga dan bermain. Norwegian Egghound jantan memiliki berat 50-60 lb, betina 40-45 lb, jantan mencapai tinggi 19-21 inci, dan betina 18-20 inci. Norwegian Egghound dapat hidup 10-12 tahun, jika direwat dengan benar, meskipun tidak jarang bagi anjing jenis ini untuk hidup waktu yang lebih lama. Norwegian Egghound dianggul oleh EKG tahun 1913. Bud Istvaham Dima kasih sudah menonton! Daniel llegar kembali 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 kemek compatrikan hidup kita kembali kembali kebingahan hidup kita. Jangan lupa dolo hki! Yang mendaduk kita bagi kembali 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 hatimizah. Terima kasih.